Halo teman-teman, selamat datang kembali di MufasaCat dengan tutorial Solid Rock basic untuk menggunakan kamera dan kurata, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini, dan klik OK, selanjutnya aktif notifikasi, checklist, dan klik save untuk mendapatkan tutorial baru kami Oke, pertama saya akan membuat objek mudah, Anda bisa klik rectangle, dan saya akan memilih top line ini kita akan membuat rectangle di sini, dan saya akan menggantung objek rectangle ini, Anda bisa menggantung post atau base dan menggantung point ini, oke, saya akan klik OK, dan kemudian saya akan menggunakan material mudah ke objek ini Anda bisa klik orange, dan kemudian ke organic, oke, klik wood, saya akan menggunakan material ini, saya akan menggunakan objek ini, oke, sekarang untuk membuat kamera, Anda bisa menggunakan dan klik atas di sini, klik atas di sini, dan klik atas di sini, klik atas di kamera, dan akan automatiskan kamera akan menunjukkan di bawah windows, oke, seterusnya Anda bisa menggantung target camera di sini, oke, atau Anda bisa menggunakan target point, Anda bisa klik atas di sini, dan klik atas di sini, klik atas di sini, oke, dan Anda juga bisa menggantung kamera untuk mendapatkan view base okay for this blue axis in a Z axis or in a green arrows for a Y axis or in a red arrow in X axis okay you can get close for camera you can use Z axis like here and I will rotate in X axis okay if you done to edit this a preview Windows you can click here to close and we try to render this object I will active photo views 360 okay click here and okay and you can click render tools and we try to render this object you can click here preview windows okay waiting for a rendering process and we already create this preview windows for rendering in a camera okay I think it's enough today for SolidWorks basic tutorial how to use and create a camera if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another SolidWorks basic tutorial you you